Intro Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Re5 Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rizikian, berkat, dan berlimpar wah tentunya untuk sahabat semua Nah sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sama-sama dulu di para penonton setiap kanduasa 35 Terima kasih buat Astra Jenga Habidatul Ngutmiah dari Lombok Gopur dari Magelang Abah Trompet dari Bandung Muhammad Soleh dari Tangerang Time Tube Rimah Hamdari dari Cikonan Selbijer dari Kalimantan Sam Sulatif dari Pekalongan Mas Hafid dari Madura Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa Nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Re5 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Baji Vayu Vega 2024 Gimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi ini ya langsung ke alur ceritanya Di awal film seorang pria bernama Venkat yang diperankan oleh Kartikea Sedang berada di kantor polisi yang mana Venkat ditangkap setelah melakukan tindak kriminal Pada Inspektur Deepak yang telah menangkap Venkat Dan kini kasus Venkat sedang diproses oleh kepolisian Beberapa tahun lalu Venkat masih menginjak umur kanak-kanak yang memiliki hobi dalam bermain kriket Venkat adalah anak seorang petani yang miskin Yang tetap hidup bahagia walaupun sederhana bersama kedua orang tuanya Dan kakaknya yang bernama Raju Ketika Venkat pulang ke rumah setelah kelelahan bermain Tiba-tiba ia melihat kedua orang tuanya sudah tergantung di dalam rumahnya Seketika Venkat merasa sangat sedih Seketika Venkat merasa sangat sedih karena di usia dini Kedua orang tuanya sudah meninggalkan Venkat dan juga kakaknya Setelah meninggalnya kedua orang tuanya mereka Mereka berdua terpaksa tinggal bersama seorang yang bernama Barani beserta istrinya Karena rumah mereka sudah dijual untuk membayar hutang kedua orang tuanya terhadap seseorang Yang merupakan seorang paling kaya di desa tersebut dan selalu meminjamkan uang kepada penduduk lain Barani beserta istri sangat menyayangi mereka berdua seperti anak mereka sendiri Karena sampai kini mereka belum juga dikaruniai seorang anak karena istrinya tidak bisa mengandung Yang akhirnya Barani menyekolahkan Venkat dan juga Raju seperti anak-anak yang lainnya Venkat dan Raju tumbuh semakin besar dan juga memiliki bakat-bakat tersendiri Yang mana Venkat mempunyai hobi bermain kriket hingga mendapat kejuaraan Dan mendapat piala dari sekolahnya Venkat mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pemain kriket yang terkenal dan juga handal Namun pada suatu hari ibu angkat mereka yaitu istrinya Barani Telah meninggal dunia karena mengidap sebuah penyakit yang mengakibatkan kematian Barani tidak bisa mengobati istrinya karena ia adalah seorang petani biasa Kini Barani hanya tinggal bersama dua anak angkatnya yaitu Venkat dan juga Raju Barani kemudian kepikiran dengan pendidikan kedua anaknya tersebut Yang sudah beranjak dewasa Yang akhirnya Barani mengirim Venkat dan juga Raju keluar kota untuk melanjutkan pendidikan mereka Sedangkan Barani berada di desa mengumpulkan uang untuk membayar biaya mereka berdua Beberapa tahun kemudian Barani dijemput keluar kota dengan berpenampilan seperti orang kaya Barani tidak menyangka dengan apa yang telah ia alami di mana ia sekarang tinggal di sebuah apartemen yang sangat mewah Di mana di dalam apartemen tersebut Barani disambut hangat dengan anak angkatnya Yaitu Raju yang kini sudah sukses menjadi seorang insinyur perangkat lunak di sebuah perusahaan yang besar Sedangkan Venkat tetap menjadi pemain kriket yang sudah terkenal luas di kota Barani kemudian menghabiskan waktu kebahagiaannya bersama kedua anaknya selama seharian Setelah itu Barani kembali lagi ke desa dan belum bisa menetap di kota bersama kedua anaknya Karena Barani masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Sementara itu Venkat dan Raju merasa sangat sedih sekali setelah kepulangan ayahnya ke desa lagi Di malam harinya Venkat sedang membayangkan kejadian beberapa minggu yang lalu Di mana ia telah menang dalam permainan seperti biasanya Namun semua itu berubah ketika pelatih dan manajernya mengatakan Bahwasannya Venkat akan digantikan oleh pemain baru Karena mereka melihat akhir-akhir ini permainan Venkat kurang baik Seketika semangat dan hobi bermain kriket Venkat serasa hilang dan tidak akan ada harapan lagi Sedangkan Raju telah ditawari oleh teman sekantornya untuk menjalankan sebuah bisnis Yang mana bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar Raju terpaksa mengeluarkan uang yang sangat banyak sebagai modal pertama Namun saat di kantor Raju telah dimarahi oleh bosnya karena telah melakukan langkah yang salah Sementara itu teman yang ingin berbisnis dengan Raju seolah-olah menyalahkan Raju di depan bosnya Yang akhirnya Raju diberhentikan dari pekerjaannya karena telah melanggar peraturan perusahaan Di sisi lain seorang politisi bernama Sanatagar ingin mendaftar sebagai perdana menteri Sanatagar telah melewati banyak rintangan yang hampir menumbangkannya Namun karena kesungguhan dan kerja keras yang dimiliki dirinya Akhirnya ia bisa menjadi politisi yang kaya raya Sanatagar telah menyeberkan uang-uangnya ke kota dan ke desa bagian Supaya mereka bisa memilih Sanatagar dan menjadi cara lebih mudah untuk menang dengan cepat Sementara itu Sanatagar telah didekengi seorang mafia bernama David yang terkenal sangat kejam Yang akan membantu dan melindungi Sanatagar dari orang-orang yang ingin menjahati dirinya Di saat itu Raju bekerja di sebuah hotel sebagai tukang parkir tamu VIP Raju terpaksa bekerja di situ karena ia sudah tidak bekerja di perusahaannya lagi Raju telah bersabar dan menerima apa yang telah ditakdirkan Di samping itu Raju mengumpulkan uang untuk mengejar cita-cita yang sesungguhnya Sepulang dari bekerja, Raju memberikan uang hasil bekerjanya kepada Venkat Agar dimasukkan ke dalam tabungannya Mereka berdua kini menabung karena ia sudah tidak merasakan hidup mewah Melainkan hanya tinggal di sebuah kubuk sederhana yang hanya orang miskin saja yang menempatinya Namun mereka berdua tetap bahagia dan menjalani kehidupan masing-masing yang penuh banyak lika-liku Di pagi harinya terlihat orang-orang sedang merayakan pesta diwali Menggunakan bubuk pewarna yang meramaikan dan membuat anak-anak dan orang dewasa bersenang-senang Dengan rian gembira merayakan pesta tersebut Venkat dan Raju ikut serta dalam meramaikan pesta tersebut Dimana Venkat sedang mencari seorang wanita yaitu Menon Wanita yang sudah lama Venkat cintai dan menjadi bunga desa Seketika itu hati Venkat dibuat lulu oleh Menon Yang telah menyoret wajahnya dan menjadi pria pertama yang dicintai oleh Menon Venkat sangat senang sekali karena sudah ramai sekali para pria mengejar-ngejarnya Tetapi Venkat yang telah dicintai oleh Menon dengan sangat tulus tanpa memandang apapun Yang akhirnya disitulah awal mula percintaan mereka berdua Yang membuat iri para pria di komplek perumahannya Di kampung halamannya Barani yang di saat itu dihampiri oleh anak buahnya Sanatagar Yaitu Lohistawa Lohistawa memarahi Barani karena telah menghina Sanatagar Lohistawa kemudian mengatakan Hei pak jikalau hidup masih miskin jangan menilai orang seperti itu Tolong anda sadar diri dan melihat kondisinya dahulu Ucap Lohistawa dengan tegas Tidak hanya itu saja Lohistawa menambahkan bahwa kehidupan kedua putranya Barani Kini sedang berantakan dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali Seketika Barani langsung mengingat masa di mana ia berada di sebuah hotel mewah Bersama kedua putranya yang sudah sukses di kota sana Dengan berpenampilan sangat keren Setelah itu Barani pergi dari kerumunan itu dengan hati yang tidak tenang Tiba-tiba saja Barani jatuh pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit Seketika Venkat dan Raju langsung bergegas pergi ke rumah sakit Mereka berdua kemudian menghampiri ayah yang sudah terbaring lemas di atas ranjang Barani kemudian mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua yang telah dialami kedua putranya Barani tidak ingin kedua putranya menutup-nutupi kekurangan dan kemiskinannya Karena dari dulu Barani sudah mengajarkan mereka berdua untuk hidup sederhana tapi bahagia Seketika Venkat dan Raju merasa bersalah karena tidak mengatakan yang sejujurnya Kini telah membuat ayahnya dalam sebuah masalah yang tidak sama sekali mereka inginkan Barani kemudian memerintahkan mereka berdua untuk kembali ke kota agar bisa melanjutkan pekerjaan mereka Sedangkan Barani sudah dalam keadaan yang membaik dan kembali ke rumah Yang akhirnya mereka berdua pulang ke kota dengan penuh rasa bersalah atas apa yang telah mereka rahasiakan Sesamanya mereka berdua di rumah Venkat langsung membuka dan mengeluarkan semua uang yang berada di tabungannya itu Venkat kemudian pergi ke orang-orang yang ia kenal untuk meminjam uang Dimana ia akan membayarkan biaya rumah sakit ayahnya yang mengalami serangan jantung setelah mendengar kabar buruk mereka berdua Yang akhirnya Venkat berhasil mengumpulkan banyak uang untuk membayar itu semua Selain itu Venkat memiliki niat yang lain untuk memperbaiki repotasinya Venkat langsung bergegas pergi ke sebuah bar bersama teman kenalannya yaitu Sankar Dimana Venkat dipertemukan dengan seorang yang bisa membantu Venkat dalam mengembalikan repotasinya secepat mungkin Venkat kemudian mengatakan bahwa ia ingin kembali menjadi seorang pemain kriket terkenal seperti waktu itu Terpaksa Venkat mempertaruhkan sebagian besar tabungannya dan sisa uang yang ia pinjam untuk taruhan di IPL Sontak Venkat merasa sangat senang sekali karena ia dapat mengembalikan repotasi dan hobinya lagi Di pertengahan jalan Venkat hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil jeep Namun sialnya mobil jeep itu malah menabrak sepasang suami istri yang di saat itu istrinya sedang hamil besar Dengan sigap Venkat dibantu dengan orang-orang yang membantu wanita hamil itu agar segera dilarikan ke rumah sakit Sementara itu sang sopir mobil jeep itu malah terus-terusan memencet telakson mobilnya Seketika Venkat langsung menghapiri orang yang berada di dalam mobil itu Yang ternyata itu adalah Kevin, anak seorang politisi yang ingin menyalonkan diri sebagai Perdana Menteri Tanpa rasa takut Venkat memarahi dan ingin memukul Kevin karena ia tidak mengakui kesalahannya Tak lama kemudian seorang inspektur melerai mereka berdua Karena ia tidak ingin Kevin kenapa-kenapa disebabkan ia mempunyai dekengan seorang mafia Yang akhirnya Venkat mengalah lalu pergi dari tempat tersebut dengan hati yang lapang Sesampainya Venkat di rumah terlihat Menon sudah berada di depan rumahnya sedang menunggu Venkat Menon kemudian memberikan sedikit uang karena di waktu itu ia tidak sengaja mendengar Bahwasannya Venkat sedang membutuhkan uang karena ayahnya masuk ke rumah sakit Menon sangat baik hati dan peduli terhadap Venkat dengan setulus hati tanpa meminta imbalan sedikitpun Namun Venkat mengembalikan uang tersebut karena ia sudah membayar semuanya Mereka berdua kemudian berpelukan karena Menon sudah saling mengerti satu sama lain Kesokan harinya Sankar bersama pria yang ingin membantu Venkat mengunjungi kediaman Venkat Venkat menyebut mereka dengan sangat hangat sekali Venkat merasa sangat senang karena kedatangannya pasti membawa kabar baik untuk Venkat Di saat itu ternyata pria yang mengelola sistem taruhan selanjutnya telah menipu Venkat Dimana Venkat sangat berharap pria itu akan memberikan tas yang dibawa olehnya Melainkan Venkat malah dirampok oleh mereka Pria itu telah mengambil semua uang terakhir Venkat yang akan digunakan untuk kepentingan yang lainnya Pria itu kemudian pergi dari kediaman Venkat dengan merasa tidak bersalah Venkat merasa sangat menyesal karena sudah kedua kalinya ia telah ditipu Dengan kerugian yang sangat banyak sekali melainkan malah membuat Venkat bangkrut saja Raju yang melihat tersebut langsung memarahi Venkat dengan mudah dapat ditipu oleh orang Padahal uang tersebut akan digunakan oleh Raju untuk hal lain Seketika Raju memiliki sebuah jalan keluar dengan meminta bantuan kepada David Ia merupakan seorang mafia yang terkenal sangat kejam sekali dan sudah akrab dengan Raju Di malam harinya Raju menunggu di depan hotel untuk bertemu dengan David lalu meminta bantuan Tak lama kemudian David tiba di hotel tersebut seperti biasanya Raju kemudian langsung menghampirinya karena hanya dialah satu-satunya harapan terbesar Karena sudah sangat dekat David akhirnya ingin membantu Raju yang sedang kesulitan Di mana ia langsung menelpon pria yang telah menipu Venkat Kemudian meminta agar mengembalikan uang mereka yang sudah dirampas oleh pria tersebut David kemudian masuk ke hotel itu untuk melakukan hal yang biasa bersama wanita malam Yang ternyata wanita malam itu adalah Menon yang berpakaian sangat seksi dan mengundang napsu berjuta pria Sementara itu Venkat yang melihatnya sangat kesal dan ingin sekali menghajar wajahnya David Karena Venkat dan Menon sudah saling cinta dan mengerti satu sama lain Namun hal itu hanya sia-sia saja karena semuanya sudah terlambat Di malam itu Venkat dan Raju sedang menunggu David di parkiran mobil Venkat sudah merasa sangat kesal sekali terhadap David yang sudah merebut kekasihnya Terpaksa Venkat melampiaskan dendam terhadap David dengan membawa kabur mobilnya Raju mencoba melarang adiknya untuk melakukan hal tersebut namun semuanya hanyalah sia-sia saja Yang akhirnya David pergi jauh dari hotel tersebut Ketika di jalan Raju terus-terusan ditelepon oleh David yang sudah menyadari bahwa mobilnya sudah dibawa pergi Venkat kemudian membuang ponselnya Raju ke belakang karena risih dengan David yang terus menghubungi dirinya Namun di saat itu Raju telah dikejutkan dengan apa yang telah ia lihat Yang ternyata di dalam mobil tersebut terdapat tas yang telah dibawa oleh pria yang telah menipu Venkat Raju mengira pasti David memiliki hubungannya dengan pria yang telah menipu Venkat Seketika itu Venkat langsung terkejut setelah melihat isi tasnya yang berisi uang yang sangat banyak Hampir saja mereka berdua ingin ditabrak oleh sebuah tronton Venkat tidak menyangka dengan apa yang telah ia dapatkan di malam itu juga Venkat kemudian memerintahkan kakaknya yaitu Raju untuk mengecek semua isi mobil tersebut Karena Venkat merasa ia bisa menemukan barang berharga yang lainnya Di saat mereka berdua membuka bagasi mobil itu mereka langsung shock setelah melihat ada seseorang yang berada di dalam bagasi itu Yang ternyata itu adalah Kevin yang di waktu itu hampir saja ingin Venkat habisi karena telah berbuat kesalahan Di situ Venkat dan Raju sangat kebingungan harus diapakan si Kevin ini yang tidak sadarkan diri Di sisi lain Sanatagar sedang kebingungan karena putranya Kevin belum juga kembali Sanatagar sangat khawatir dengan putra kesayangannya itu Yang mana Sanatagar meminta kepada Inspektur untuk mencari Kevin sampai ketemu Karena jikalau Kevin tidak cepat ditemukan maka Sanatagar memilih memundurkan diri dan tidak menyalonkan diri lagi Yang akhirnya Pak Inspektur mengerahkan pasukannya untuk mencari Kevin dimanapun Sementara Venkat sedang menghubungi David yang sedang kebingungan Venkat kemudian mengatakan ia akan melaporkannya kepada polisi Jikalau David masih saja mengganggu dirinya Dan Raju juga Namun David meminta kepada Venkat agar tidak melaporkannya ke polisi David kemudian membuat perjanjian akan memberikan semua yang ia inginkan Tapi ia harus menyerahkan Kevin kepadanya esok hari Di sebuah tanah kosong di dekat jalan raya Yang akhirnya Venkat menyembakati perjanjian tersebut karena ia sudah memegang tas yang berisikan uang Sehingga Venkat sudah tidak ambil pusing lagi jika ia ditipu lagi Kesokan harinya terlihat anak buah David sudah berada di sana Di mana mereka akan menjebak Venkat dengan akan membunuhnya hidup-hidup dengan membedilnya Tak lama kemudian Venkat dan Raju tiba di lokasi tersebut dengan mengendarai mobilnya David Seketika itu salah satu anak buahnya David tidak mengikuti arahan yang diberikan Karena ia sudah sangat kesal dengan Venkat yang di waktu itu hampir menghajar Kevin Anak buah David kemudian menembaki mereka berdua yang sedang berlindung di balik mobil Dengan keyakinan Venkat kemudian mengajak Raju untuk naik mobil lalu meninggalkan lokasi tersebut Walaupun mereka tidak berhasil membawa tas yang berisikan uang itu Di saat itu terlihat kejar-kejaran antara Venkat dengan anak buah David Venkat menambahkan kecepatan mobilnya agar ia bisa lolos dari kejaran mobil mereka Dengan kepintarannya Venkat menyalik mobil-mobil agar anak buah David tidak bisa mengejarnya Yang akhirnya Venkat berhasil menghilang dari jalanan dan berhenti di sebuah bengkel Karena ban mobil mereka kempes Sebab Venkat membawa mobil cukup laju dan tidak melihat kondisi jalanan Venkat merasa sangat lega sekali karena mereka telah lolos dari kejaran anak buah David Tiba-tiba saja Venkat mendapatkan kabar dari saudara di kampung Bahwasannya ayahnya kini dalam keadaan kritis dan meminta Venkat serta Raju untuk pulang secepatnya Spontan Venkat dan Raju langsung bergegas pulang ke kampung halamannya Untuk melihat kondisi ayah mereka yang sedang kritis dan membutuhkan mereka berdua Di pertengahan jalan sedang terjadi sebuah operasi yang dilakukan oleh Pak Inspektur Guna mencari Kevin yang sudah lama hilang dan sampai sekarang belum ditemukan Venkat sangat cemas sekali karena jika mereka menemukan Kevin yang berada di bagasi mobil mereka Venkat dan Raju bisa masuk ke dalam masalah besar dan masuk ke penjara pastinya Beruntung Inspektur yang di waktu itu telah melerai pertengkaran Venkat dengan Kevin Telah mengizinkan untuk lolos dari operasi Inspektur itu kemudian menghubungi David Kemudian mengatakan bahwa mobil dengan lambang Jaguar baru saja lewat David seketika langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengejar mobil itu Yang kemungkinan belum jauh pergi dari tempat tersebut Di sisi lain Sankar didatang oleh polisi yang meminta kepada Sankar untuk menghubungi Venkat Agar menyerahkan mobil tersebut Sankar kemudian menghubungi Venkat lalu meminta agar menyerahkan mobil itu Kalau tidak nyawa Sankar akan dalam bahaya karena mereka akan menjadikan Sankar menjadi Sandra Sialnya obrolan tersebut didengar oleh pria yang telah menipu Venkat Yang akhirnya Sankar dibawa pergi oleh pria itu untuk dihadapkan kepada David sebagai Sandra Venkat dan Raju akhirnya sampai di rumah sakit tepat waktu Venkat sangat mengkhawatirkan ayahnya yang katanya dalam keadaan kritis Namun dokter mengatakan bahwa ayahnya sudah sedikit membaik dan akan sembuh Tidak hanya itu saja semua administrasi rumah sakit sudah dibayar lunas oleh seseorang yaitu Menon Sontak Venkat tidak menyangka bahwa Menon akan melakukan semua itu untuk ayahnya Venkat Venkat kemudian menemui Menon yang kebetulan ingin masuk ke dalam ruangan ayahnya Venkat kemudian berterima kasih kepada Menon yang telah banyak sekali membantunya akhir-akhir ini Venkat merasa bersalah karena ia sudah menuduh Menon adalah wanita yang tidak baik Karena di malam itu Menon akan menjual dirinya kepada David di sebuah hotel Menon kemudian menceritakan hal yang sesungguhnya Dimana ia mendengar cerita dari Sankar bahwa ayahnya Venkat masuk ke rumah sakit Lalu membutuhkan banyak sekali biaya untuk membayar semua pengobatan yang akan dilakukan Sehingga Menon mendaftar bekerja sebagai wanita malam Namun di malam itu Menon tidak melakukan apapun Melainkan ia hanya menemani saja Dan tidak melakukan senang-senang terhadap pria lain Tidak hanya itu saja Menon tidak sengaja mendengar percakapan David dengan temannya Dimana ia telah membunuh anaknya seorang politisi yaitu Kevin Dikarenakan ia sangat dendam sekali terhadap ayahnya yang selalu mementingkan dirinya saja Seketika David merasa sangat jengkel karena ia sudah banyak membantunya Dalam bentuk hal apapun dan akhirnya Kevin akan dijadikan sebagai tawanan Yang nantinya ayahnya akan membayar mahal untuk mengambil Kevin tercintanya Sementara itu Venkat mendapat kabar bahwa Raju sedang dihajar habis-habisan oleh anak buahnya David Venkat kemudian bergegas berangkat ke lokasi dimana Raju dihajar oleh anak buahnya David Dengan sekuat tenaga Venkat menerobos pagar bata untuk menyelamatkan Raju Tanpa basa-basi lagi Venkat langsung menghabisi anak buah David Dengan ketangguhannya Venkat berhasil menghajar habis anak buah David Hanya dengan memukul kriket dan dengan penuh keyakinan bahwa Venkat bisa melakukannya Ya akhirnya Venkat dan Raju berhasil kabur dari mereka semua yang sudah lemas tak berdaya Di kediaman David ia mendapatkan sebuah laporan dari anak buahnya Bahwa mereka gagal lagi menangkap Venkat dan juga Raju Karena mereka cukup kuat dan juga lincah sekali Sehingga mereka semua kewalahan dalam menghadapi mereka berdua Sontak David merasa tambah emosi karena anak buahnya tidak bisa diandalkan sama sekali Sepertinya David sendiri yang harus turun tangan Seketika David berpikir sesuatu yang dapat membantunya dalam menangkap Venkat dengan cepat Dimana Venkat sedang membawa mayatnya Kevin di dalam sebuah mobil mereka Setelah itu David langsung bergegas untuk melaksanakan rancangannya yang sangat cemerlang Di saat itu David telah mengunjungi sana tagar yang sedang kebingungan David kemudian mengatakan bahwa ia sudah menemukan anaknya yaitu Kevin Sementara itu ia juga sudah menemukan pelaku yang telah membunuh dan membawa Kevin sekarang Yaitu Venkat dan juga Raju Yang sedang bersemunyi di suatu tempat Seketika sana tagar langsung melaporkan kepada polisi dan media tentang hilangnya Kevin Di sisi lain Venkat dan Raju bersemunyi di sebuah bangunan yang tinggi Agar anak buah David tidak bisa mengejarnya Tak lama kemudian saudara mereka datang dengan membawa kabar buruk tentang mereka berdua Yang mana telah disiarkan di televisi Bahwasannya Venkat dan Raju menjadi tersangka pembunuh Kevin Sontak, Venkat merasa tidak setuju atas tuduhan tersebut yang tidak membenarkan fakta Namun Venkat tidak bisa melakukan apapun lagi selain pasrah saja Di saat itu David telah pergi ke rumah sakit karena ia telah mendengar bahwa ayah mereka berdua sedang dirawat di sana Kebetulan David juga telah bertemu dengan Menon yang di waktu itu telah menipunya David kemudian memukulnya karena sudah memperlakukannya dengan semaunya sendiri Di samping itu David menghubungi Venkat dan juga Raju Venkat dan Raju kemudian mengatakan bahwa mereka berdua harus segera menyerahkan diri kepada polisi secepatnya Jikalau ayah mereka berdua ingin hidup Maka mereka harus menuruti perkataan David Sementara itu Venkat dan Raju sangat kebingungan harus berbuat apa Alhasil mereka berdua saling menyalahkan antara satu dengan yang lain Saudaranya itu kemudian melerai pertengkaran mereka Karena sebenarnya yang salah itu adalah saudaranya itu Karena ayahnya sudah mengidap penyakit itu sudah lama sekali Dan ayahnya tidak menginginkan jika ia menceritakan kepada Venkat dan juga Raju Saudaranya kemudian meminta maaf kepada mereka berdua Karena gara-gara mereka ayahnya mereka berdua dalam masalah besar dan begitu juga mereka berdua Venkat dan Raju tidak mempunyai ide ataupun jalan keluar lagi untuk berbuat apa lagi Yang akhirnya Venkat dan Raju ingin menenangkan pikirannya terlebih dahulu sebelum menghadapi masalah tersebut Setelah itu Venkat pergi menghampiri pemain kriket yang telah menggantikan kedudukannya Venkat Venkat kemudian memberikan semangat terhadap pemain kriket baru tersebut Karena Venkat tidak ingin senasib seperti itu yang saat ini Tak lupa Venkat meminta kepada pria itu agar bisa meminjamkan uang Karena ayah harus membayar semua biaya rumah sakit ayahnya yang berada di dalam rumah sakit Entah bagaimana tiba-tiba pria itu langsung tersentuh hatinya lalu memberikan 3 gepok uang Seketika Venkat sangat terharu dengan kebaikannya yang sangat tulus sekali Namun di saat itu pelatih yang tidak menyukai Venkat lagi menghina Venkat Karena ia sudah menjadi orang yang susah dan tidak memiliki uang sama sekali Venkat hanya cukup sabar dan mendengarkan anjing yang sedang menggonggong tersebut Dan setelah itu Venkat melanjutkan perjalanannya yang masih panjang itu Venkat kemudian meminta maaf kepada Raju Atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan dan menyusahkannya Raju Dimana Venkat sudah mendapatkan uang dan akan menyerahkan diri kepada polisi Demi keselamatan keluarganya yang kini sedang dalam bahaya Sebenarnya Raju tidak memperbolehkannya namun Venkat memaksa Yang akhirnya Venkat menyerahkan diri dan dibawa ke kantor polisi Untuk menjalankan proses persidangannya terlebih dahulu Di dalam kantor polisi Venkat tidak mengatakan satu patah kata pun Karena ia sudah pasrah Pak Inspektur di sana terus saja memarahi dan menekan Venkat agar mengakui kesalahannya Pak Inspektur kemudian menghubungi Sanatagar karena mereka sudah menangkap Venkat Sanatagar kemudian memerintahkan untuk membawa Venkat ke sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh Sanatagar Sesampainya mereka di sana, Venkat langsung dipukuli habis-habisan oleh Sanatagar Sanatagar sangat kesal dan memiliki dendam karena Kevin anaknya sudah tempas terbunuh Yang mana Sanatagar sangat menyayangi anak satu-satunya tersebut Sanatagar tidak akan pernah memberi ampun kepada orang yang telah menghancurkan keluarganya Tak lama kemudian David datang ke lokasi itu David telah mengadu domba Sanatagar dengan Venkat Dengan memanas-manasi Sanatagar agar semakin percaya dengan David Namun di saat itu Venkat malah tertawa karena itu semua hanyalah sandiwara saja Venkat kemudian mengatakan bahwa bukan Venkatlah yang akan dijebolaskan ke penjara ataupun mati Melainkan David yang sudah melakukan beribu sandiwara untuk menutupi aibnya sendiri Tiba-tiba saja ponsel Venkat berdering yang di saat itu ternyata Menon yang menelponnya Menon kemudian mengatakan bahwa yang salah sebenarnya bukanlah Venkat melainkan David Menon sendiri yang sudah menjadi saksi di mana ia berbincang dengan temannya Bahwa ia akan membunuh Kevin lalu meminta tebusan kepada Sanatagar dengan sangat mudah Selain itu Raju juga telah melaporkan kepada salah satu polisi bahwa Davidlah pembunuhnya Seketika suasana semakin memanas karena Sanatagar sudah tidak percaya lagi dengan David Sanatagar tidak menyangka kalau David akan mengkhianati dirinya dengan begitu mudahnya Namun tiba-tiba saja Sanatagar ingin ditembak oleh David karena ia sudah tidak tahan lagi Beruntungnya tali ikatan tangan Venkat bisa dilepas dan mendorong David yang ingin menembak Sanatagar Dengan cepat Sanatagar langsung menembak David hingga tewas Sanatagar kemudian meminta maaf kepada Venkat karena sudah terlalu percaya dengan orang yang salah Sebagai gantinya Sanatagar akan menuruti apa yang diinginkan oleh Venkat Yang akhirnya Venkat hidup normal dan bahagia bersama keluarganya kembali Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Baji Fayu Vega 2024 Bagaimana keseluruhan filmnya mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Saya selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton